Hai assalamualaikum salam sehat bro ada permintaan untuk menyalakan lampu sorot ini menggunakan mosfet untuk kontrol lampu ini sudah saya buat menggunakan relay tapi ini anggap saja untuk pembelajaran ke ini karena dua warna misalkan warna kuning yang digunakan warna hitam dan merah sedangkan warna putih sorry ini sepertinya warna putih ini terbalik-balik tidak masalah kabel hitam dan kuning jadi saya coba satu saja karena ini untuk percobaan hitam dan merah saja nanti enggak tahu warna apa putih mungkin atau saya coba saja biar kalian perhatikan jadi untuk dua sama saja ya benar jadi yang akan saya coba hitam dan kuning hitam dan merah jadi mendapat positif bila mendapat positif jadi mosfetnya seperti ini nah saya gambar disini saja terlihat kemudian agar mosfet awalnya off kita tambah onnya mendapat negatif ini salah satu kesulitan mosfet contohnya bila menggunakan mosfet contohnya ini ini saya menggunakan 100 kg saja atau 10 kg bebas jadi normalnya satu off untuk mengonkannya tentunya kita mempersaklarnya ke ground kalian perhatikan ini salah satu kesulitan mosfet contoh disini menggunakan saklar yang hubungannya ke ground saya bicara biasanya pada kendaraan bermotor saklar itu aktif high kalau ini aktif ground jadi ingat bila rangkaian seperti ini kalian harus saklarnya ke ground bila saklara tidak bisa dirubah-rubah artinya jadi positif kalian harus tambah saya gambar ulang saja kalian harus tambah ini G ini drynya karena ini ini kanal B S sorry ini source dan ini drynya jadi ini source dry beban 12 volt kemudian di sini kalian tambah transistor agar saklarnya aktif high saya tambah ini misalkan BC547 benar BC547 ini satu kilo baru saklar ini biasanya saklar umumnya aktif high seperti ini paham ya Bro perbedaannya jadi ini bila kalau ini saklarnya harus aktif low kalau ini biasanya saklar umum aktif high kalian harus tambah transistor saya coba satu saja jadi kita tes panasnya karena mencari mosfet itu sulit-sulit sekali saya yang ada tentunya tipenya yang ada saja saya saya menggunakan bentar saya lihat dahulu oke saya adanya 4905 kanal P saya tes dahulu biasanya pin-pin mosfet GDS jadi ini gate drain source ingat ini drainnya saja di sebagai output jadi tidak boleh ke body ini kesulitan kedua mungkin bila digunakan pada kendaraan jadi hati-hati-hati sekali ini GDS kesulitan dahulu Oke sudah kalian perhatikan ini lampu ini groundnya lampu kemudian ini positif lampunya ke drain drain yang tengah dan ingat karena ini drain gabung dengan bodi kalian yang benar ini contoh saja yang benar harus kalian tambah head sink kemudian jangan nempel ke body kemudian ini get-get langsung ke saklar ingat ini aktif low kemudian ini source ini ini saya menggunakan resistor 10 kilo jadi resistor ini bebas yang penting harus besar minimum 10 kilo jadi resistor ini bebas antara 10 kilo sampai 100 kilo saya 10 kilo resistornya ke gate dan drain Oke kita coba saja ini lampunya terlihat bro ini 12 volt Oke ini ground kalian perhatikan kemudian ini G GDS benar oke positif ke source ya mudah-mudian benar ini kemudian untuk mengaktifkannya pin gate ini saya hubungkan ke ground saya coba ya benar ingat bro ini gambarnya seperti ini bila kalian ingin menggunakan saklar yang aktif baik kalian harus tambah transistor saya yang simple saja sebagai contoh seperti ini Oke rupanya ini mosfetnya bagus bro saya nyalakan terus apakah panas ini saja manual jadi kelemahan menggunakan mosfet ini bila menggunakan biasanya 1 ampere lebih sudah sangat panas sekali sehingga cepat rusak ya sudah mulai terasa hangat ya sudah mulai merasa hangat jadi ingat contoh ini saya menggunakan IRF 4905 hanya untuk besar arus maksimum sekitar 1 ampere ini sudah terasa panas bro dan jangan lupa kalian tambah head sync Oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh